Tanah di dataran tinggi di area Toroh, Grobogan, banyak yang gersang. Apalagi di musim kemarau seperti ini, gak banyak tanaman yang bisa tumbuh dengan subur. Tapi beda kasus kalau itu pohon kayu putih. Mereka tetap tumbuh dengan subur dan daunnya pun hijau dan lebat. Sebagai informasi, ada banyak tanaman pohon kayu putih di area sekitar Toroh dan Budi, Jawa Tengah. Kali ini kami berangkat ke tempat penyemain bibit kayu putih untuk mencari tahu ada apa saja jenis-jenis pohon kayu putih. Kalau 13 yang biasa, 71 gede. Selain itu Pak? 39 kayaknya hampir mirip. Ini sama 71? Sama 71. Berarti sama bagusnya? Sama, cuma bedanya kan daun. Nah itu kan 39 sih. Putihnya merah, beda dikit. Ini ya Pak jarang-jarang nih Pak? Ini 71 ya? Sepinah sih, kayak untuk mirip. Mirip. Cuman daunnya agak merah. Kalau ini kan hijau, ke dalamnya kan lebih banyak. Ini lebih banyak karena daunnya lebih banyak? Lebih banyak, ya mungkin ya. Lebih tebal, lebih banyak. Ini yang 71, ini yang 39. Dan beda. Sekarang setelah tahu berbagai jenis pohon kayu putih, kita akan datang ke salah satu tempat penyelingan minyak kayu putih lokal yang ada di desa Juruk, Kecamatan Toroh. Tapi sebelum jadi minyak kayu putih, pertama-tama kita harus panen daun kayu putih terlebih dahulu. Lalu pisah ranting besar dengan daun, baru dikumpulkan. Daun-daun yang terkumpul ini kemudian dibawa ke pabrik, lalu ditimbang agar petani kayu putih juga dapat hitungan. Selanjutnya, kita masukkan daun kayu putih ke mesin kukus raksasa ini, dan konsepnya sama seperti memasak, bawah mesin juga dipanaskan dengan pengapian tradisional. Bagusnya, dengan konsep ini, mereka bisa membakar kembali limbah daun kayu putih yang sudah tidak terpakai sebagai bahan utama pembakaran. Selanjutnya, uap dari daun kayu putih ini dialirkan ke pipa pendingin, kemudian masuk ke mesin separator. Di ruang ini, minyak sudah terpisah dengan air dan siap diedarkan. Ini kan minyak murmi yang keluar, tanpa tampuran. Ya, mungkin kambingan air ada lah, cuman kan tidak seberapa. Kalau tidak kan cepat diada, karena pemisahannya kan berpisah sama air. Tapi kan ini memisah, Mbak Nabi. Ya, ini 0,000 sekian lah kalau ada airnya. Tanpa tampuran apa-apa, yang kita jual juga langsung ini, bukan dicampurin apa-apa lagi. Bahkan, seandainya pas waktu Corona kemarin, dikonsumsi. Diminum? Ya, tapi yang bisa dibinum kan harus diamburin. Tapi ada campuran yang lain-lain itu kan gaya-gaya. Emang boleh secara kesehatan, secara medis itu enggak masalah? Enggak masalah. Tapi kan enggak-gak harus lainnya, satu sendok, satu sendok. Pas terakhirnya, kita kan tetap ada airnya. Hmm, saya gaya-gaya. Tunggu sih? Oh iya, iya. Tunggu, anak-anak. Nanti, cara misalnya gimana itu? Hmm? Cara misalnya. Ini nanti masukin di sana lagi, bisa di sini. Oh, begitu. Iya, masukin di sini lagi. Kita bahkan dikasih hasil bukti lab tahun lalu, buat buktiin kalau kandungan Sineo yang ada di minyak kayu putih ini asli. 60 mili atau 100 mili lah, itu kita labkan. Nah, di situ nanti. Oke, berarti itu kayak bahan kandungan ya? Iya, kandungan. Sekali ngelak kan ada di situ 6 item yang ditulis di situ, ada termasuk salah satunya kandungan Sineo tersebut. Kandungan Sineo itu yang paling tinggi. Iya, itu memang yang dicari kan kandungan Sineo-nya kalau ayu putih ya. Kalau klon 71 itu Sineo-nya lebih baik? Lebih tinggi. Klon 71 itu kan selain, apa namanya, kandungan Sineo bagus, dia juga lebih lebat. Kalau di lokal, itu paling kisaran satu pohon itu tiga maksimal. Menurut aku 5 kino lah itu kalau sudah menurut banget ya. Tapi kalau pohon susah, itu bisa sampai 10 kilo per pohon, sampai 15 kilo. Kandungannya juga karena dia menang lebar, tebal, panjang. Ya, dan sekarang kita akan coba buktikan kemurnian minyak kayu putih dari produksinya Kati Hawana Cengli. Dan kita bandingkan dengan yang biasa ada di pasaran. Kita akan pakai metode sederhana, yaitu tinggal dikocok saja. Dan yang busanya cepat hilang, biasanya dia lebih murni atau yang paling murni dibandingkan yang lain. Ini kita langsung coba kocok aja ya. Kayaknya kurang jelas aku akan putar dulu ini. Mungkin itu ngeliat alasannya pakai minyak kayu putih sekarang nggak terlalu manjur. Anyway, kita akan cari selalu lebih lanjut tentang KTH Wanacengklik yang memproduksi minyak kayu putih ini. Hutani maunya kan dikelola perhutani. Tahun 2017. Peraturan itu mana peraturan ini? Pemberian SK. Pemberian SK di Wilayu. Peraturan Menteri tapi atas persetujuan. Oh iya. Dan Bapak Presiden. TPS 3. Permen. Peraturan Menteri. Permen. Permen 39. Kehutanan ya. Mulai dari tahun 2017. Mulai pengelolaan hutan ya. Pengelolaan masyarakat. Dari KTH Wanacengklik. Berinisiatif gitu ya. Berinisiatif. Ada tanaman masa nggak ada tempat penyeling aneh kan gitu. Nah akhirnya kami di Yuruk sini. Itu membuat kooperasi sendiri. Sudah berbadan hukum sekarang. Dan mengelola penyelingan ini. Total pekerja. Karena saat ini kita memang kerjanya cuma dari pagi sampai sore. Itu cuma 5 orang. 5 orang sama yang penguas-penguas 2 dari 7 orang. Kalau yang non-stop tahun kemarin itu 16 orang. Jadi yang kerja di sini juga harus warga sekitar sini gitu. Memang tujuannya awal dari awal kan itu. Jadi meningkatkan ya perekonomian masyarakat lah. Di situ kan ditanamin jagung. Selain jagung kan ada tanaman kayu putih yang bisa diduikan gitu. Proses masak kami ini sebenarnya ini kan 3 ketel. 1 ketel kan 1 ton. Kurang lebih 1 ton jurnya menghasilkan minyak 7 kilo. Kalau kita langsung dari penyelingan mungkin ya kita jamin masih. Kemurniannya kita jamin gitu. Cuman kalau udah di pasaran itu kan kita nggak tahu. Jadi kalau beli dari sini itu pasti 10 persen murni. Ya dijamin. Nanti ketika dibuang limbahnya itu limbahnya itu kan nggak sia-sia buat bahan bakarnya juga. Jadi nggak ada yang dibuang. Makanya di gelar itu kan nanti biar kering terus dimasukin buat bahan bakar. Kita nggak ada bahan bakar lain selain limbah tersebut. Seandainya sisa-sisa itu bisa jadi pupuk tadi. Itu dari warga rata-rata warga jurni di sini. Ngambilin itu semua. Ya diambilin jurni sendiri gitu buat pupuk mereka. Itu air tapi air bersih kalau limbah air. Kalau ini kan nggak keluar. Itu cuma buat pendingin aja. Dibak itu. Kalau limbah air itu pas keluar barun sama minyak. Dan itu nggak air yang marcoran. Nggak. Nggak.